Tiga hakim pengadilan negeri, PN, Surabaya, Jawa Timur, dan seorang pengacara ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dalam vonis bebas Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan kekasihnya bernama Dini Sera Afrianti. Adapun, ketiga hakim tersebut adalah Rintwah Damanik, Ed, sebagai hakim ketua, serta Mangapul, M, dan Heruhan Indio, Ah, sebagai hakim anggota. Kemudian, seorang pengacara itu merupakan pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat, LL. Ronald Tanur sendiri adalah anak dari ex-anggota DPR RI, Edward Tanur. Sebelumnya, dia telah di vonis bebas dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian Dini Sera Afrianti. Vonis tersebut menimbulkan banyak kecurigaan dan mencuri perhatian publik. Karena itu, dilakukan penyelidikan setelah putusan vonis bebas Ronald Tanur itu dibacakan oleh PN Surabaya pada Juli 2024 lalu. Proses penyelidikan tersebut akhirnya berujung pada penangkapan empat tersangka tadi, tiga hakim PN Surabaya dan satu pengacara Ronald Tanur. Berikut adalah fakta-fakta menarik kasus dugaan suap dalam vonis bebas Ronald Tanur. Berawal dari kecurigaan vonis bebas Ronald Tanur Penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung melalui tim penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, tidak tiba-tiba terjadi. Tim mulai melakukan penyelidikan setelah muncurnya kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Direktur penyelidikan, Dirdik, Jampitsus, Abdul Kohar, menjelaskan bahwa timnya telah melakukan pengawasan intensif setelah putusan yang dinilai janggal tersebut. Kemudian, penyidik menemukan adanya indikasi kuat bahwa pembebasan Ronald Tanur di PN Surabaya itu setelah ketiga hakim menerima suap dari pengacara Ronald, yakni LR. Empat tersangka terjaring OTT Satu pengacara Ronald Tanur dan tiga hakim PN Surabaya yang menjadi tersangka itu terjaring OTT pada Rabu, 23 Oktober 2024, siang di lokasi yang berbeda. Abdul Kohar mengatakan kini kasus ini juga telah naik ke tahap penyidikan. Menurut Kohar, bukan hanya alat bukti yang ditemukan saat penggeledahan. Kejaksaan juga mencari saksi serta meminta keterangan. Ditemukan uang tunai hingga 20 miliar rupiah saat penggeledahan. Saat melakukan penggeledahan pada Rabu, tim menemukan sejumlah barang bukti, termasuk uang tunai yang terbilang sangat banyak. Terutama di rumah dan apartemen milik pengacara Ronald Tanur. Keluarga Ronald Tanur terancam terseret jika terbukti pasok uang suap. Abdul Kohar mengatakan, pihaknya hingga kini masih mendalami sosok penyuplai uang yang digunakan pengacara LR untuk menyuap tiga hakim PN Surabaya itu. Apabila nantinya uang-uang yang digunakan untuk menyuap para hakim itu berasal dari Ronald Tanur ataupun keluarganya. Maka, kejagung juga akan menyeret yang bersangkutan dalam kasus gratifikasi. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.